ini menyala dan berbunyi lihat nah sampai sini langsung mati tidak menyala lagi Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini saya akan review atau akan memberitahu alat yang paling penting atau alat yang menurut saya cukup berguna lah buat kita-kita yang selaku orang listrik jadi disini alatnya yaitu alat pendeteksi kabel putus nah bagi salah atir bagi orang listrik kayak kita ini cukup berguna lah jadi nama alat ini yaitu tes pen ya sama dengan tes pen yang dimana tes pen ini untuk mendeteksi jika terjadi kabel putus di tengah sini untuk cara kerjanya kayak gimana nanti saya jelaskan dulu bagi teman-teman yang ingin membeli silahkan ya harganya murah kok cuman Rp20.000 bisa dibelilah nah disini selain untuk bisa mengetahui kabel putus di sini juga tes pen ini bisa untuk mengetahui apakah kabel tersebut ada tegangannya atau ada serumnya atau tidak ada nanti kita buktikan untuk alatnya Oke nah jadi tes pen ini hanya bisa membaca untuk tegangan AC saja tidak untuk DC tapi jika teman-teman ingin mengecek tegangan AC dan DC dengan tes pen kayak gini ada ya di toko toko online atau di toko alat listrik juga ada tapi di sini saya hanya menunjukkan untuk yang AC saja Oke jadi disini sudah ada keterangannya ya di sini untuk sensitifnya yaitu sekitar 90-1000 pol AC dan jika kita beli sudah include dengan baterainya Oke kita langsung buka aja ya untuk alatnya tes pen ini nanti akan saya coba ke kabel ini ini adalah bentuk fisiknya begini ya teman-teman ya nanti ini akan berbunyi ya ketika ada tegangan atau ada arus mengalir ini akan berbunyi dan jika tidak ada arus yang mengalir akan mati kita pasang dulu untuk baterainya Oke jadi begini untuk bentuk fisiknya ya dari tes pennya untuk menyalakannya atau untuk men-standby kan tes pen ini kita tinggal tekan aja ya Nah maka dia akan langsung standby dan sekarang saya akan coba ke kabel ini karena kabel ini sudah saya kasih tegangan maka nanti si tes pen ini akan berbunyi kita coba Oke berhubung kabel ini sudah bertegangan maka kita akan cek apakah di jalur ini ada yang putus dengan memakai tes pen ini lihat teman-teman nah tes pennya menyala dan berbunyi jika sampai berhenti berbunyi maka di tengah-tengah sini ada yang putus lihat teman-teman karena disini ini sudah ada tegangannya maka tes pennya menyala dan berbunyi Hai nah berarti untuk kabel yang ada disini bagus tidak ada yang putus Oke sekarang saya akan coba di tengah-tengah jalur ini saya akan coba potong kabelnya ya supaya membuktikan apakah kabel ini putus atau tidak Oke kita potong dulu ya untuk si kabelnya Oke oke teman-teman untuk kabelnya sudah saya potong ya udah saya putus yang di tengah sini maka lihat alat detektor ini apakah masih berbunyi ketika tengah-tengah disini putus lihat Hai nah disini masih nyala sampai sini masih nyala juga lihat teman-teman ini menyala dan berbunyi lihat nah sampai sini langsung mati tidak menyala lagi berarti menandakan bahwa yang putusnya disini Nah kita bisa membokarnya ya jika kita sudah tahu mana yang putus di daerah sini lihat kita ulangi lagi nah tiga sini menyala lagi tiga sampai sini mati ini nyala lagi lihat nerga enak kan teman-teman jika punya alat ini kayak gini teman-teman cara ngetesnya nah ini alat ini akan berfungsi jika ada tegangan atau jika ada arus yang mengalir aja di pertanyaan Bagaimana jika netralnya yang putus nah jika netral yang putus kita tinggal balik aja ya jadi intinya kita coba cukup aja dibulak balik sih kabelnya karena si alat deteksi ini hanya untuk mendeteksi yang ada aliran tegangan saja atau aliran arus saja maka dari itu jika teman-teman ada kabel yang netralnya yang putus di salah satu kabelnya yang di dalamnya maka teman-teman bisa balik dulu mengasih tegangan ke kabel tersebut maka lalu di tes dengan alat mendeteksi ini selain untuk mendeteksi kabel putus yang ada di tengah-tengah kabel ini respet ini juga bisa mendeteksi tegangan yang ada di stop kontak Oke akan saya coba ya Nah lihat teman-teman di sini sudah ada stop kontak ya di stop kontak ini ada pasada netral yang dimana pasada netral ini untuk pasanya ada tegangannya jadi kita bisa mengecek tegangannya dengan test pen ini bagaimana ngeceknya nah kita aktifkan dulu dan kita tinggal sentuhin aja di sini nah teman-teman berarti yang di sisi kanan ini ada tegangannya yang di sekiri ini tidak ada tegangannya di sini ada tegangannya di sini tidak ada tegangannya oke teman-teman kayak gitu ya untuk cara mengecek tegangan di stop kontak dengan menggunakan test pen ini Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah Terima kasih sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya